Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk pada pertanyaan yang sudah Masuk disini Taib Yang pertama Bagaimana cara bersungguh-sungguh Memegang sunnah Bagi orang yang baru tahu dakwah sunnah Taib Ini Nasihat Bagi mereka yang baru hijrah Nasihat bagi mereka Yang baru mengenal Dakwah sunnah Apa yang harus dilakukan Yang tadinya berada di atas Bid'ah Yang tadinya mungkin menyimpang dari manhat sunnah Sekarang mengenal dan mendengar ada dakwah sunnah Apa yang harus dilakukan Ini sama dengan pertanyaan Yang ditanyakan kepada Syekh Saleh ibn Fauzan Al-Fawzan Hafidhahuahu ta'ala Ketika beliau ditanya Nasihat Bagi orang yang mau mengikuti manhat sunnah Dan manhat salaf Yang baru hijrah Kata beliau Hafidhahuahu ta'ala Man yuridu an yatabi'a manhajas salafi salih Bagi orang Yang ingin mengikuti manhat salaf Da'wah sunnah ini Yang pertama Dia harus belajar Kepada siapa? Ahlul ilmi Dia harus belajar Aqidah ahli sunnah yang sebenarnya Wa la yakfil intisabu biduni ma'rifatin li man hajis salaf Dan tidak cukup Hanya intisab Mengaku Alhamdulillah Ana sudah hijrah Alhamdulillah sekarang Ana jadi sunni salafi Kemudian tidak mau belajar Aqidah salaf Tidak Ini Wasiat Nasihat dari Syekh al-Allama Saleh ibn Fauzan Sebenarnya ada pada risalah itu Ada pada kitab yang Kita bahas itu Yang belum kita baca Ya Ada pada pertanyaan-pertanyaan tersebut Tentang Naam nasihat bagi mereka yang baru hijrah Pada alaman Naam 25 Pertanyaan yang ke-18 Dari risalah Hajatul ummah li man hajis salafi Maka Syekh tadi berwasiat apa? Bagi mereka yang ingin mengikuti manhat salaf Da'wah sunnah ini Adalah belajar Yang pertama Karena dia baru hijrah Maka yang harus dilakukan apa? Belajar Yang sudah hijrah Yang sudah lama Pun harus terus Belajar Harus terus belajar Dan apa yang harus dipelajari pertama Bagi mereka yang baru hijrah Aqidah ahli sunnah Aqidah ahli sunnah Dan tidak cukup Hanya apa? Mengaku intisab Tidak cukup Oleh karena itu Dari jawaban syekh tadi Ada tujuh poin Yang perlu diperhatikan Nanti anak Kirim jawabannya Naam Ini Biar apa namanya Anak bacakan Yang pertama Dari nasihat syekh tadi Bagi mereka yang baru hijrah Baru mengenal da'wah sunnah Adalah yang pertama Kewajiban belajar Belajar Yang tadinya kita jahil Tentang sunnah Kita tidak mengenal sunnah nabi Kita di atas bid'ah Sekarang belajar Kita sudah ditunjukkan oleh Allah Dengan sunnah Belajar Yang kedua Belajar tadi Bukan hanya sekedar belajar Membaca Menghadiri majlis ilmu Tidak Tapi perhatikan Syekh mengatakan An yata'allama Ala ahli ilmi Belajar kepada siapa? Ahlul ilmi Kepada ulama Kepada ahlinya Maka yang kedua Wajib belajar kepada ahlul ilmi Kepada ahlinya Ahlinya Bukan kepada sembarangan orang Dari ahli sunnah dan ahlinya Onda'na belajar kepada ahli sunnah Siapa ahli sunnah? Ahli sunnah yang mana? Onda' itu yang aktif ngaji Kan dia ngaji Bukan ahlinya Tapi belajar kepada ahlinya Belajar kepada ulamaknya Belajar kepada masyayikhnya Belajar kepada ustadznya Bukan belajar kepada siapa? Yang sama-sama masih belajar Belajar kepada ahlinya Kepada ustadznya Ya Tidak semua yang bicara sunnah Berarti ahli sunnah Tidak Tidak semua yang apa? Menyerukan kepada sunnah Berarti sunnah Karena banyak Alul bidak pun Menyerukan kepada sunnah Tapi sunnah yang mereka mau Maka harus perhatian Perhatian kepada Siapa yang kita Ambil ilmunya Kalau kita tidak tahu Tanya Tanya Sehingga ditunjukkan Posisinya dimana Tinggalnya dimana Disana ada kajian sunnah Ustadznya siapa? Jelas Dan ini yang diajarkan oleh salaf Ilmu ini agama Perhatikan dari mana Kita mengambil ilmu ini Dari ahli sunnah Atau ahli bidak Harus jelas Alimah Malik Rahimahullah mengatakan Ilmu ini adalah agama Agamamu Darah dagingmu Perhatikan dari mana Kau mengambilnya Jadi tidak sembarangan Belajar Kemudian yang ketiga Yang dipelajari pertama kali Adalah akidah Yang dipelajari pertama kali Yang baru hijrah kepada sunnah Akidah Bukan yang dipelajari Baru pertama hijrah Politik Enggak benar Yang baru hijrah Yang dipelajari Ekonomi saja Ekonomi Islam Karena baru hijrah Dari perbankan Ekonomi Islam terus Tapi akidahnya Enggak benar Ya Bukan Akidah Karena ini tadi Kita sebutkan Pondasi dasar Prinsip utama Ketika prinsip Dan dasarnya ini benar Maka akan benar Cara beragamanya Kemudian yang keempat Akidah yang harus dipelajari Pertama kali Akidah apa? Akidah ahli sunnah Kata syekh tadi Yadrusu akidat ahli sunnah Bukan akidah sembarangan Akidah ahli sunnah Ya Akidah ahli sunnah Bukan akidah syairah Bukan akidah maturidiyah Bukan akidah yang mu'tazilah Akidah ahli sunnah Akidah yang bersumberkan Dari Al-Quran dan sunnah Kemudian yang kelima Kemudian Yang kelima Ahli sunnah Atau akidah ahli sunnah Yang dimaksud adalah Akidah yang bersumberkan Dari Al-Quran dan sunnah Yang difahami oleh Para sahabat nabi Dan para generasi terbaik Banyak yang mengatasnamakan Akidah ahli sunnah Ada satu buku Judulnya bagus Masya Allah Akidah ahli sunnah Isinya akidah jahmiah Jahmiah apa akidah jahmiah Akidah yang mengingkari Sifat-sifat Allah Namanya akidah lu sunnah Dulu anak baca tahun Sembilan sembilan mungkin Wah buku bagus ini Ternyata isinya jahmiah akidahnya Mengingkari Mengingkari sifat-sifat Allah Mengkafirkan orang yang Tidak mengikuti akidahnya Luar biasa Ini berhati-hati Penamaan boleh sama Tapi hakikatnya berbeda Casingnya boleh sama Tapi ternyata isinya berbeda Jadi Tidak mudah dengan Sebutan nama akidah ahli sunnah Harus diperhatikan Siapa penulisnya Apa sumbernya Dasar akidahnya Harus jelas Kemudian yang keberapa Yang keenam Ahlu sunnah yang dimaksud oleh Syekh tersebut Adalah mereka yang berpegang teguh Dengan Al-Quran dan sunnah Dan mereka bersatu di atas sunnah Ini harus benar-benar dilihat Ahlu sunnah Yang sebenarnya Kemudian Syekh menyebutkan tentang Mendat salaf Salaf tersebut Adalah nama yang indah Sehingga kelompok-kelompok Bidah pun mereka mencoplok Mengambil nama sunnah Salafi Salafiyah Padahal mereka jauh akidahnya Dari akidah Salafus soleh Jamaah Jihadiyah Salafiyah Padahal mereka takfiri Hati-hati Maka Tidak cukup hanya intisab Tidak cukup hanya mengaku Sebagai ahli sunnah Sebagai salafi Tapi harus dibuktikan Dengan belajar Dan istiqamah Di atas akidah Ahli sunnah Wal jamaah Ini wasiat Syekh Naam Salah ibn Fauzan Al-Fawzan Hafizah Wa Ta'ala Yang pertama Belajar Belajar Akidah Ahli sunnah Kepada ahlinya Ta'ib Kepada ahlinya Kemudian yang kedua Selanjutnya Setelah belajar Dia berkawan dengan ahli sunnah Ingat Kawan lingkungan Ini akan menjadikan Seorang Akan mengarah kemana Sangat berpengaruh Kawannya siapa? Kawannya ahli sunnah Ta'ib Alhamdulillah Kawannya siapa? Abu-abu manatnya Wah ini berbahaya Sedikit-sedikit Akan masuk subat-subat Kepadanya Kawan ini berbahaya Makanya Nabi menyebutkan Mathalul Jalisi Saleh Bul-jalisi Sub Perumpamaan Teman-teman baik Dengan teman-teman buruk Seperti apa? Menjual minyak wangi Dengan apa? Hah? Tukang Pandai besi Atau tukang las Berpengaruh Kawan itu Berpengaruh Lingkungan itu Sehingga ketika kita Bermajlis dengan ahli sunnah Demikian Semangat keimanan kita Semangat ketika kita Bertamasuk dengan Manhaj ini Harus dijaga Persahabatan Pertemanan Kemudian Selanjutnya Banyak Membaca Sejarah Para sahabat Sejarah Para ulama Bagaimana mereka Istiqomah Dalam belajar Istiqomah Di dalam beribadah Istiqomah Di dalam berdakwah Sehingga kita bisa Mencontoh Dan meniru mereka Dan yang terakhir Mohon pertolongan Kepada Allah Agar kita diberikan Istiqomah Di atas Manhat sunnah Dan manhat salaf ini Taip Terima kasih telah menonton